Intro Nah pemirsa Mbak Digers Kita kali ini berada di Jalan Tembus Sarangan ya Tepatnya di atas telaga Sarangan Yang disana oke Nah kali ini disini kita akan Badik yang khas dari Daerah Penggi apa Lereng Lau ya Biasanya itu banyak dari bawah sampai ke sana Karangannya sana Itu banyak sekali yang jual Jadi istilahnya Khasnya daerah sinilah Kaki Gunung Lau Mau tau kita akan kuliner apa kali ini Tetap ikuti saya Donnie Donat Di acara Mbak Dig-Dig-Dig-Dig-Dig Warat Oke Let's go Nah para Mbak Digers Kita sudah berada di warungnya ini ya Warungnya pemandangan Bisa lihat view-nya Sarangan Miliknya Mbak Kirno Yang sekarang Diteruskan oleh anaknya Bu Nova Disini itu menunya banyak sekali ya Ada rica-rica Ada sate Terus Banyak lah Nanti dilihat ya Di menu ya Terus minumnya juga banyak banget Nah disini kita nanti Akan coba sate klincinya ya Itu yang ditanya Menjadi khasnya daerah Pegungan Lerengnya Lalu ini Tetap ikuti saya ya Kita masuk ke dapur sama pesen ya Oke Yuk Nah pemirsa Ternyata disini Pesannya gini ya Pakai menu Dulu belum ada ya Ini pakai model baru Inovasi lah Biar lebih tertata lagi Nah disini ada banyak Menu-menunya ini banyak sekali Kita nanti pesan sate Kelinci sih Oke Terus minumnya banyak sekali Kita pesan dulu yuk Oke mbak digas Pesanan kita sudah datang ya Yang ini sate klincinya Minumannya kita cari hangat ya Wedang uuh Nah ini wedang uuhnya Gula batunya ini disendirikan Soalnya tergantung ya Mau banyak atau sedikitnya Yang dikasih disini ya Nah kita Sok kabeh Sok kabeh di Udeg 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 Nah wedang uuh ini ano ya Dari rempah-rempah buahnya ya ini Ada kayu putih Terus kayu manis Kok kayu putih Kayu manis Kayu manis Terus kapulaga Serai dan lain-lainnya Ya isinya banyak sekali Nah sambil menunggu ini Gula batunya Agak mencair Kita Kita Makan ini dulu Sate Kelinci Nah disini Ini ada banyak ya Ada Lontong atau tepo Terus ada ini Cabai Kirisan cabai Lontong Lontong alias Tepo Oke Nah disini ini Sangat Enak sekali ya Sambil lihat Pemandangan sarangan Yaitu telaga sarangan Makan yang hangat-hangat Minum hangat-hangat Tapi Ada yang kurang Sebenarnya Butuh temen Satu lagi Buat yang disamping sini Ya Tapi apalah daya Masih belum ada Aduh Hehehe 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 Aduh Oke Tidak perlu Tidak usah berlama-lama ya Kita coba ya Dagingnya empuk sekali ya Jadi Teksturnya juga Ketara banget Kita coba ya Dagingnya itu lembut Di mulut tuh Enak sekali Apalagi Bumbunya ya Bumbu kacangnya ini Cocok sekali Agak pedas ya Tadi Di mulut tuh Oh Jadi Sedap sekali Untuk Dagingnya Nah kita coba Lontong atau Teponya Lembut Hmm Hmm Tepo atau lontongnya ini Anu ya Pengganti nasi Jadi Mengenyangkan juga Hmm Pasti Mbak Diker Hmm Pasti Mbak Diker Pengen kan Nah Jangan lupa Kalau lewat Jalan tembus sarangan Lewat sini Eh Kalau lewat Jalan tembus sarangan Mampir sini kok Lewat sini Nah Cobain ini Sante kelinci Hmm 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 Mantap Disini tuh cocok Sama keluarga ya Sambil menikmati Pemandangan Makan Sate kelinci Jadi bahagia Jadi refreshing Dapat Kenyang Dapat Kenangan Pun juga Dapat Sama keluarga Hmm Ini ada Bawang merahnya Ya juga ya Irisan bawang merah Sama Daun Apa ini Biar sedap lah Daun jeruk Hmm 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 sehr Hmm cock Hmm selamat menikmati aduk jol bumbu kacangnya sama kecap cocok ada sendok kok tersu aduk jol mas kameramennya kaget ada sendok kok, ngapain tadi disundukin terus nah pemisah sudah habis ya ini nikmat banget kalau dimilai 8,5 hampir sempurna kita sisihkan dulu ya ini penghangat badan juga ini Wedang Uwo kalau nggak salah dari Jawa Baratnya ini dulu nah ini kenapa dinamakan Wedang Uwo karena banyak ini banyak isi apa rempah-rempahnya ini daun-daunan nah ini gulanya udah gula batungnya udah agak mencair ya apa ya mencair minuman ini sangat cocok sekali kalau saat udara kalau cuaca dingin ya bisa menghangatkan tubuh nah kita coba ya khas banget jadi bisa menghangatkan tubuh dan baik untuk kesehatan kenyang hangat dan tambah pemandangan yang bagus sekali nikmat dunia mana yang kau disetakkan nah nanti soal harga kita tanya-tanya sama mbaknya ya oke kita habiskan dulu ya ini kita suruh dulu mantep tenang disini hangat sampai badan hangat cocok banget nah pemirsa kita sudah selesai ya badi kita makan sate kelinci plus tepo atau lontong terus pedang Uwo nya nah sekarang bicara soal harga kita tanya ke mbaknya ya mbak untuk soal harga satu porsi sate kelinci plus lontong 25 ribu dan pedang Uwo nya pedang Uwo nya 8000 8000 nah cukup apa namanya cukup murah ya untuk melihat apa pariwisata dan disini kenyang plus menyiapkan Oke terus untuk bukanya disini apa mbak bukanya jam 7 pagi jam 7 pagi setiap hari tutupnya sampai jam malam malam ya sampai malam jadi bagi bagi yang melintas di jalan tembus sarangan mampir di warung pemandangan punyanya Mbak Kirno atau Bu Nova 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 Oke tetap ikuti saya Donny Donat di acara Mbak Dik 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 Sampai jumpa di episode berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati